Pas gue mau kunci pintu, akhirnya karena suster itu lewat, gue tegur. Dengan polosnya, gue tegur. Malam, suster. Berhenti, bang, susternya. Berhenti, cuma mengok, dia langsung manggil. Mas, mas, belum dibersihkan. Ancet. Saya diem aja nih. Pas dia ngejar, saya diem sama siapa yang satu. Saya diem, tiba-tiba gak ada berapa menit, kagak nongol-nongol. Ya, inisiatif nih, saya sama sapam yang satu, nyamperin. Pas nyamperin, itu sapam yang kedua. Itu cuma diem begini, bang. Terus, saya negur. Bang, itu kenapa? Pas gue sama security satu ini nyamperin, itu pintu lift gue buka, terus ada kayak kaki ngeganteng. Terus kayak darahnya tuh keluar gitu. Ancet. Dan gue itu bertiga-tiga ngeliat. Terus gue yang cuma kayak, Stavtualazim, apalagi nih. Gak lamanya, sosoknya tuh jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue, Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen Podcast Saksi Misteri. Cerita malam ini gue jamin bakal epic, karena ini adalah salah satu cerita yang cukup bagus, yang pernah kita upload di Lentera Malam. Dimana narusumber kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya, ketika dia bekerja sebagai OB di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Kita sampai dulu aja narusumbernya, udah ada di sebelah gue ada Bang Oby. Bang Oby, apa kabar nih? Baik, Bang Adit. Wah, jadi lu ganteng-ganteng gini jadi OB? Iya, Bang. Gimana nih? Awal-awal lu bisa jadi OB itu gimana tuh, Bang? Awalnya sih di jebak, Bang. Di jebak? Iya, di jebak. Jadi, itu tahun 2016 kan? Gue jadi, gue ada pengalaman kerja jadi OB itu tahun 2016, setelah setahun gue nganggur, habis lulus SMA, terus gue nganggur, cuma di rumah doang, akhirnya temennya nyokap sih, ngerekomendasiin. Bilangnya di kooperasi, Bang. Di kooperasi. Yang ada di pikiran gue tuh kooperasi tuh kantin. Lumayan nih, kerja di kantin kan? Udah dapet gaji, bisa ngemil. Jadi nggak keluar, maka duit banyak lah kasarannya gitu. Pas datang ke sana, naruh CV, ternyata diarahinnya ke office boy. Office boy? Gitu. Dan, yaudah, kepala tanggung, karena kalau misalnya nolak juga nggak enak kan, Bang? Karena kan yang ngerekomendasiin kerjaan itu kan, sahabatnya nyokap di SMA. Dan itu kan, yaudah lah, jadi mikirnya kayak, yaudah, pengalaman pertama gitu. Ngerasain kerja keras tuh gimana sih? Oh, ini berarti pengalaman kerja lu pertama setelah lulus sekolah nih? Setelah lulus SMA. Lulus SMA, nganggur, baru kerja. Iya, karena gue cukup ragu juga lu kerja sebagai OB. Nggak ada tampang-tampang OB soalnya nih. Cuman gue nggak mendeskreditkan profesi OB ya. Cuman ya, yaudah, kalian bisa nilai sendiri lah. Emang nggak cocok aja lu dari OB ya. Dan lu kerja di sana berapa lama itu, Bi? 6 bulan. 6 bulan? Berarti 6 bulan. Berarti cukup, ya setengah tahun lalu. Setengah tahun, setengah tahun. Itu kenapa lu bisa sampai akhirnya berhenti dari kerja di rumah sakit itu? Karena yang pertama gangguan, teror-teror. Terus yang kedua, yang paling signifikan kenapa gue keluar, ini sih bang, kayak sikut-sikutan aja. Kayak nggak sehat. Ini berarti lu udah cukup nggak nyaman. Iya, cukup nggak nyaman. Kalau dibilang karena teror, nggak lah. Karena itu kan, ya kita tahu rumah sakit pasti kan punya histori kan. Kayak gitu. Jadi, ya paling kemungkinan terbesar, hampir sekitar 90% gue keluar dari situ ya karena nggak sehat aja sih. Udah mulai nggak sehat pola kerjanya. Dan nggak nyaman aja lah. Nggak nyaman aja. Apalagi, tadi lu sempat cerita sama gue, kalau sih malam itu, itu lu kerja sendirian. Anjir, ini kacau juga ya manajemennya. Iya, ibaratnya minimal 2. Minimal 2, 3. Karena temen gue ada juga yang kerja di rumah sakit, jadi OB, itu shift-nya 4 orang. Tapi harusnya kan, emang kadang-kadang juga minimal shift siang, sore, malam, harusnya sama aja. Iya, harusnya sama. Kalau lu ada perbedaan tuh siang, malam. Perbedaan. Kalau shift pagi sama siang, itu sama bang, 10 orang. Ah, 10 orang? 10 orang. Karena rumah sakit itu luas bang. Terus ada banyak gedung. Jadi, dipecah gitu loh. Kayak 2 orang ke rawat jalan, 2 orang standby di IGD, 2 orang bersihin ini, terus 2 orang dirawat inap gitu. Jadi, dipecah-pecah. Nah, dari shift sore itu, mulai mengkerucut tuh. Shift sore itu cuma 5 orang. Iya. Cuma 5 orang. Karena dia cuma standby doang, kayak gitu kerjanya. Berarti yang cukup keras, kerja keras itu yang pagi berarti ya? Pagi, pagi. Berarti lu malam berarti karena cuma, mungkin finishing-finishing aja. Maka si segitanya, makanya sendirian. Kerja tipis-tipis lah. Iya. Karena kan nggak ada yang kontrol juga. Terus, orang juga kalau misalnya dari keluarga pasien ya mungkin ya, nggak mungkin kayak jelibat gitu bang. Wah, ini kotor nih. Nggak mungkin kan. Iya. Jadi, kenapa mungkin dikasih satu? Karena ya kerjanya nggak berat-berat banget gitu. Paling berat cuma main mesin aja sih. Tapi itu, kita milih bang. Mau main mesin itu, mau main mesin itu di hari ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Bebas. Tapi kebanyakan dari senior gue, biasanya mereka kalau main mesin poles itu, biasanya di hari ke 4 atau ke 5. Ini cukup kejam juga berarti ya sistemnya ya. Iya. Karena mana-mana satu orang gitu kan. Satu orang. Kejam juga. Apalagi kan kalau isi rumah sakit nih, kita tahu betapa horornya itu rumah sakit ya kan. Ini rumah sakitnya di Jakarta berarti bener? Jakarta, Jakarta. Jakarta. Dan ini rumah sakitnya punya ciri khusus nggak sih? Kayak yang udah lama atau gimana gitu. Ini sih rumah sakit udah lama ya bang. Berdiri itu udah lama. Kayaknya sebelum gue lahir pun kayaknya udah berdiri. Memang udah lama. Kayak mungkin sekitar tahun 1950-an kayaknya. Soalnya udah lama. Jump legend juga berarti rumah sakitnya. Dan di koridor tengah itu ada foto-foto bangunan rumah sakitnya. Yang lama. Yang lama. Jaman dulu. Jaman dulu. Sebelum ada gedung-gedung yang tinggi ya. Iya. Tinggi sih. Emang udah cukup lama rumah sakitnya sih. Cuman kan pada saat gue masuk kerja itu gue nggak berusaha nge-research kan. Iya. Nggak berusaha untuk mencari tahu horornya gimana apa segala macem. Jadi kayak nothing to lose aja udah kerja yaudah. Dan mengutamakan profesional karena ya itu kan rekomendasi dari sahabatnya nyokap. Jadi kayak yaudah jalanin aja deh. Dan lo bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah buat kalian yang penasaran apa kisah mistis yang dialami sama si OB ini selama 6 bulan dia kerja di rumah sakit tersebut. Simak video ini sampai habis. Jangan ada di skip. Cukup skip klannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih. Buat kalian yang suka komplain nih kalau di Lentara Malam itu banyak iklannya. Kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentara Malam. Itu ada di Lentara Malam Podcast Horror. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan satu lagi. Buat kalian yang suka dengan konten-konten dokumenter horror atau video-video horror yang ada dokumentasi aslinya. Kalian bisa langsung aja mampir ke channel terbaru dari Lentara Malam. Itu ada di Telusur. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Abis nonton video ini mampir ke channel Telusur. Oke, Udah siap buat cerita malam ini nih? Siap Bang. Bismillah. Siap. Nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kata-kata ceritanya. Kalian nonton dulu iklannya. Oke, jadi awalnya itu. Sebenernya gue di jebak Bang. Jadi di jebak. Waktu itu awalnya gue nyari-nyari kerja kan. Karena itu baru lulus kan. Gue baru lulus SMA. Terus nyari-nyari kerja kan. Akhirnya temennya nyokap nih nawarin. Mau kerja nggak di kooperasi di salah satu rumah sakit. Nah yang ada di pikiran gue tuh kooperasi tuh mungkin kantin. Gitu. Akhirnya ngelamar nih. Ngelamar bawa CV ke tante. Ke temennya nyokap. Nah abis itu dua hari kemudian dipanggil. Suruh datang ke rumah sakit itu. Ternyata pas udah dateng. Diarahinnya ke office boy. Gitu. Iya, iya, iya. Ini gimana kejadian? Lu sampe ngalamin hal bisnis itu gimana tuh awal? Jadi tragedi itu terjadi di tahun 2016. Waktu itu gue kerja di rumah sakit sebagai office boy kan. Nah, itu terjadi karena waktu itu gue dapet giliran shift malam. Jadi shift malam. Tapi shift malam di sana bang, gue nggak ngerti ya. Aneh atau gimana. Sistemnya tuh kayak kerja kita tuh lima hari bang. Jadi gue tuh waktu itu shift malam lima hari kerja. Terus dari jam 10 malam sampe jam 5 pagi kan. Tapi cuman sendirian. Iya, cuman sendirian. Karena setau gue, shift malam itu kan biasanya ramean. Tapi ini kok cuman sendiri. Karena udah kepala tanggung, yaudahlah profesional aja kan. Kerjain aja deh dengan ikhlas. Atau kalau misalnya berhenti, nggak enak sama temennya nyokap kan sama tante. Karena dia yang rekomendasiin. Karena dia yang rekomendasiin gue kerja. Dan itu kan pengalaman kerja gue yang pertama bang. Nah, akhirnya teror itu tuh dimulai pada saat gue kena giliran shift malam. Cuman untuk di hari pertama itu, menurut gue ya, kategorinya tuh masih yang batas wajar bang. Paling kayak, cuman kayak suara-suara gitu bang. Kayak ada suara getok-getok tembok. Terus, apa namanya, suara langkah kaki. Tapi tuh kayak nggak sampe-sampe bang. Terus, terakhir tuh suara kayak ada yang manggil. Cuman manggilnya tuh kayak yang cuman, gitu doang. Di situ gue masih mikir positif. Gue mikirnya, ah, mungkin ini temen kerja gue. Karena gue ini kali pertama shift malam, mungkin di tes mental nih. Gue mikirnya gitu kan. Karena posisinya gue tuh lagi santai. Dan di situ senior-senior gue bilang, kalau shift malam, karena lu sendiri, santai aja ngerjainnya. Gue usah terlalu buru-buru lah. Karena kan nggak ada yang ngawasin kan. Kita kerja sendirian. Nah, abis itu yaudahlah. Karena gue mikirnya positif, mungkin gue dikerjain. Nah, untuk denah lokasinya itu, jadi kantor OB itu bang berada di paling belakang. Paling belakang rumah sakit. Paling pojok, berdekatan dengan ruang persalinan. Tempat orang lahirin. Abis itu, nggak jauh dari situ tuh kayak ada lorong. Lorong kecil gitu. Itu menuju ke tempat pembuangan sampah. Sama tempat laundry. Pencucian yang mungkin buat pasien, apa baju pasien atau yang udah, itu tuh sama kayak, ya mungkin spray dan segala macam lah ya. Kayak gitu. Tapi, anehnya di sana, di lorong itu tuh kayak minim cahaya gitu bang. Lampunya tuh kayak lampu kuning dong sih, lampu yang udah redup gitu. Ya kayak gitu. Dan, gue juga nggak berusaha mencari tahu kenapa lorong itu tuh nggak terang gitu loh. Jadi kayak yaudahlah. Nah, di hari pertama itu cuman, gangguannya tuh cuman batas wajar menurut gue ya. Kayak paling cuman suara. Kayak gitu. Akhirnya, pada saat gue sadar, gue tuh ke depan. Gue mikirnya kayak, dikerjain. Pas gue ke depan itu sepi bang. Nggak ada orang. Sama sekali. Cuman ada kayak suara-suara, ya paling kayak suara-suara malam lah. Paling kayak jangkrik gitu-gitu doang. Karena di depan kantor OB itu, cuman dibatesin pager. Itu langsung rumah warga bang. Sama ada kali dan pohon gede. Gitu loh. Dan akhirnya disitu karena gangguan itu, gue ngerasa kayak udah nggak nyaman. Akhirnya mulailah. Gue ambil-ambil barang-barang kan, buat apa yang harus gue bawa. Kayak sapu pel gitu-gitu. Akhirnya, ngepel nih. Nah, ngepel di sana juga bang, punya strategi bang. Punya formasi. Jadi, formasinya itu, kalau dari senior, bilangnya, lu harus ngerjainnya tuh dari belakang ke depan. Karena kalau misalnya buat orang yang penakut, pasti kan last untuk ngebersihnya kan di akhir kan. Di koridor belakang. Makanya disitu karena gue ngerasa, gue orang yang nggak berani-berani amat, yaudah gue nurut aja deh sebagai anak baru. Gue kerjain nih dari belakang ke depan. Ya jadi, gue mulai kayak ngepel. Nah, ngepel itu kayak dari koridor belakang, dari lorong itu, sampai ke koridor tengah. Tapi di koridor tengah itu, kayak ada pembatas pagar gitu bang. Pembatas pagar yang dari koridor tengah ke koridor belakang. Dibatasiin pagar gitu. Nah, pas gue lagi ngepel, baru disitu mulai ada suara. Pertama itu suara bayi. Suara bayi nangis. Suara bayi nangis. Suara bayi nangis. Karena disitu gue mikirkan, karena kan samping kantor OB itu kan ruang persalinan kan. Gue mikirnya ada yang melahirkan, ada yang mau melahirkan. Dan itu suaranya tuh, kenceng banget bang. Suaranya kenceng. Gue awalnya diem. Gue diem, suaranya makin kenceng. Pas gue tengok ke arah ruang praktik, itu lampunya mati. Berarti gak ada orang satupun disitu? Gak ada orang. Gue pernah di waktu di sip pagi itu, gue pernah melihat ada ruangan itu yang lagi beroperasi, ruang praktik itu beroperasi. Itu nyala lampunya. Nyala. Berarti kan kondisinya gak ada yang melahirkan. Disitu gue cuma bisa diem bang. Gue cuma bisa diem. Karena posisi ruangan itu kan mati kan lampunya kan. Tapi ada suara bayi. Sedangkan ruang inap yang habis ibu melahirkan itu kan di koridor tengah. Dan agak jauh bang. Agak jauh kan. Jadi kayak, wah ini ada apa nih gitu. Cuman gue kayak disitu berusaha untuk relax aja bang. Santai. Terus gue kayak baca-baca ayat-ayat yang gue bisa lah. Habis itu lanjut ngepel. Lanjut bersih-bersih lagi. Tiba-tiba ada bayangan. Dari belakang. Dari belakang kayak ada bayangan gitu. Habis itu gue diem kan. Karena kalau misalnya gue tetep ngebersihin lantai. Posisi ada yang jalan. Takutnya nanti kena kaki. Gitu loh. Jadi gue diem. Dan bayangannya ikut diem. Pas gue liat ke belakang. Itu plong bang. Gak ada orang sama sekali. Padahal tadi tuh gue gak ada bayangan. Di lantai. Di samping gue tuh. Di lantai samping gue tuh. Ada bayangan. Pas gue nengok ke belakang. Sepi. Itu gue gak pake apa-apa bang. Langsung cabut. Gue langsung cabut. Ke koridor tengah. Itu gue langsung ketemu security. Nah security tuh. Ngeliat gue tuh kayak gelagatnya. Panik gitu bang. Akhirnya security tuh nanya gue. Lu gak apa bi. Terus gue cuman bilang kayak. Gak. Gak apa-apa bang. Aman-aman. Seriusan lo. Lo panik lo. Masih ngapain. Gak udah bang. Gak apa-apa. Aman-aman. Abis itu gue cuman bisa diem doang bang. Cuman bisa diem. Terus kayak gue mikirnya. Wah baru hari pertama nih. Udah kayak gini. Cuman karena gue mikirnya. Ini rumah sakit. Yaudah lah. Mungkin hal yang biasa gitu kan. Yaudah lanjut kerja lagi. Lanjut kerja lagi. Alhamdulillahnya. Hari pertama itu berjalan normal bang. Cuman gangguannya itu cuman di awal doang. Jadi setelah dari situ. Udah lanjut kerja. Aman. Masuk di hari kedua. Hari kedua. Gue sip malam. Agak beruntung bang. Agak beruntung. Kenapa? Karena temen gue ini kan yang sip sore. Dia kan sip sore itu dari jam 4. Sampai jam 10 kan. Nah. Jadi. Kalau di sana bang. Sistem ya. Anak sore itu gak boleh pulang. Sebelum anak malam dateng. Karena penyerahan kunci kantor kan. Kayak gitu. Jadi anak sore itu nungguin gue dulu. Akhirnya pas jam 10 gue dateng. Baru. Anak sore pulang. Tapi pada saat itu. Pada malam itu. Mereka gak ada yang pulang. Karena kan. Kebanyakan dari temen gue kan anak rantau bang. Jadi kayak. Ya. Mereka mager lah. Kalau langsung pulang. Pengennya mereka nongkrong dulu. Sampai kosan. Nanti. Bersibri langsung istirahat lah. Nah. Beruntungnya disitu. Gue masih ada temennya nih. Dari jam 10 sampai sekitar setengah 12-an. Masih ada temen. Karena. Di koridor belakang itu. Gak banyak dijama orang bang. Jadi mereka tuh pada ngerokok. Di sana. Jadi depan kantor OB itu kayak ada space gitu bang. Kayak ada space halaman. Kosong gitu. Mereka biasanya ngopi ngerokok disitu. Aman bang itu posisi. Aman. Karena gak ada. Gak kedeteksi CCTV. Jadi batas CCTV itu cuma di koridor tengah. Yang pager itu. Mereka ngopi ngerokok disana. Gue juga lebih santai kan. Lebih santai. Nah disitu gue mikir. Kalau misalnya gue bantai sekarang. Mumpung ada mereka nih. Lebih enak. Gitu loh. Karena kemarin kan ada pengalaman digangguin kan. Mungkin kalau misalnya rame-ramean. Kayaknya mereka sosoknya ini gak berani nih. Kalau ngegangguin. Akhirnya gue bilang sama temen gue nih. Adit. Ada satu adit temen gue. Sama nih kayak gue yang namanya. Iya. Lanjut lanjut. Terus gue bilang. Dit. Lo masih dimari kan. Masih bi. Yaudah. Gue bantai koridor belakang dulu. Sampai pager. Oh yaudah. Biar aman nanti. Lo kelar. Langsung cabut ke depan. Biar enak. Oke oke. Tungguin ya. Saya bilang kayak gitu. Yaudah nih. Ditungguin sama mereka. Mereka masih ngopi. Masih ngorokok. Masih ngobrol-ngobrol lah. Setelah gue. Nyelesaikan kerjaan dari koridor belakang. Ke koridor. Pembatas koridor tengah. Akhirnya barang-barang gue tuh. Trolleynya tuh. Gue pinggirin bang. Di belakang pagar. Kayak gitu. Karena pagarnya kan dia. Pagarnya begini kan. Jadi gue pinggirin di belakang pagar. Biar kalau misalnya. Orang lewat ya aman-aman aja gitu loh. Akhirnya gue pinggirin. Terus temen gue tanya. Udah kelar loh. Udah. Yaudah. Kalem aja dulu. Santai ngopi. Ngerokok. Pas gue lagi mau bakar rokok. Tiba-tiba mules. Tiba-tiba mules. Karena gue udah saking mulesnya. Gue gak pamitan sama mereka. Gue gak pamitan. Gue langsung main masuk ke kamar mandi aja. Pas gue ada ke kamar mandi. Udah kondisinya lagi pup lah ya. Lagi pup. Itu kayak resah bang. Lu bisa ngerasain gak sih? Gelisah. Resah. Mules juga. Jadi kan campur adu kan? Itu kenapa lu bisa resah gitu? Karena gue gak pamit bang. Gue takutnya ditinggal. Harusnya gue bilang dulu kayak. Git tungguin. Gue mau BAB dulu nih. Lu jangan pada pulang. Nah itu saya gak bilang. Lupa kan. Karena saking udah mulesnya. Jadi itu resahnya karena itu. Takut gue tinggal lagi. Takut ditinggal lagi nih. Sendirian kan. Terus pas ngeliat jam. Udah jam 11 lewat nih. Udah mau setengah 12. Saya percepat lah. Saya percepat. Pas udah kelar. Buka pintu. Sepi. Jadi buka pintu kamar mandi. Keluar. Udah sepi. Udah pada balik. Udah pada balik. Terus. Dalam hati kayak. Feeling gue bener nih. Ditinggal gue. Yaudah akhirnya. Karena disitu saya udah nyiap-nyapin barang-barang kan. Udah ditinggal juga di belakang pagar pembatas. Jadi saya gak perlu ngapa-ngapain lagi. Pas mau kunci pintu. Ada suara benda jatuh. Jadi kantor OB itu. Ada kayak dua sisi gitu loh Bang. Kayak sisi pertama tuh. Ruang pertama itu kayak. Meja. Meja schedule. Terus locker. Terus ada bangku gitu. Terus kedaleman dikit. Itu kayak ada rak-rak gitu loh Bang. Kayak ada rak-rak buat. Peralatan-peralatan buat bersih-bersih lah. Terus ada. Ada dua tipe juga. Yang kalau. Tipe pertama tuh. Yang ngegantung itu. Buat sapu-sapu yang sapu hijau. Tapi kalau sapu lidi tuh dibawa semua. Kayak gitu. Jadi yang ngegantung itu. Cuma kayak kemoceng. Terus sapu-sapu hijau. Kayak gitu. Terus di rak-raknya itu tuh. Kayak ada buat. Pembersih. Alat pembersih buat moles gitu. Yang pake mesin. Nah terus di rak disitu. Kayak ada space gitu loh Bang. Baru disini kamar mandi. Pas gue mau kunci pintu. Kedengeran. Suara benda jatuh. Pas kedengeran suara benda jatuh. Pasti kan gue tengok kan. Gak mungkin gue tinggal. Pas gue tengok. Itu di space yang ngerak itu Bang. Itu kayak ada kaki. Setengah tapi. Kaki. Kaki. Dan itu kondisi kakinya tuh pucat. Bukan kaki orang normal. Kaki orang normal kan kulitnya sama matang ya. Ini pucat Bang. Iya. Tapi setengah doang. Dan disitu gue gak berusaha untuk kayak. Nyari tau atau nyamperin gitu. Udah. Udah ngeliat kaki tuh. Udah langsung gue banting pintu. Gue kunci. Gue cabut langsung. Pas gue mau cabut. Jadi. Kantor OB disini. Jadi kan kita harus begini dulu kan. Pas gue mau cabut. Itu kayak. Mungkin. Orang. Bukan orang ngomong sih. Jatuhnya kayak. Ada suara. Kayak. Itu dari sosok. Dari lorong. Dari lorong. Dari lorong. Dan itu. Bener-bener kayak. Udah gue gak mikir panjang. Udah langsung cabut. Dan barang gue. Itu ketinggalan. Saking paniknya. Gue lari. Ke koridor tengah. Ketemu security. Tapi beda orang. Ketemu security. Nanya dong. Pastikan. Lu kenapa lu larian lu? Ada apaan? Pas gue bilang. Bang tolong bang. Itu di kantor OB ada kaki bang. Lu seriusan lu. Jangan bercanda. Iya bang. Seriusan bang. Bang tolongin bang. Mana barang gue. Trolli gue di belakang lagi. Ketinggalan. Yaudah yuk gue anterin. Dianterin nih. Sama mereka. Dianterin. Pas sampai gerbang. Itu bener-bener kakinya pindah. Kakinya pindah. Sekarang di depan kantor OB. Kantor OB kan kayak di kantor. Terus begini kan. Kayak ada tembok gitu kan. Ya kakinya di sela-sela itu. Tapi di tengah-tengah. Pas di depan kantor. Pintu kantor OB. Yang awalnya security gak percaya kan. Akhirnya. Pas gue mau ngambil. Gue kayak ngeliat ke arah depan. Terus gue langsung bilang. Bang itu bang. Kakinya bang itu. Kakinya bang. Akhirnya security langsung ngeliat. Apes nih gue bi. Dia langsung bilang kayak gitu. Gue juga bang. Tapi ekspresi kita udah yang kayak lemes gitu. Itu siapa ya bi? Lu tanya gue. Gue tanya siapa bang? Gue kejuan baru bang di mari. Kayak gitu kan. Terus segala lamanya. Ya udah. Terus gue bilang sama security. Bang samperin bang. Jangan gue dong. Ya masa gue? Kita berdua deh. Pas samperin itu kakinya kayak langsung. Mundur gitu loh bang. Mundur dengan cepat. Mundur dengan cepat. Tiba-tiba nih security langsung lari. Lari ke depan. Takut-tiba dipikir maling kan. Dia tuh belum ngeliat kalau kondisi kakinya tuh pucat. Dia cuma ngeliat kayak kaki doang. Lari. Kosong. Gak ada orang. Pas security lari. Gue ikut lari kan. Gue ikut lari. Gue bener-bener ngeliat kosong. Bang plong. Kosong. Plong. Abis itu. Yaudah. Langsung balik lagi. Terus gue bilang. Kan bener bang. Gue gak bohong. Itu kaki siapa ya? Mereka kayak gitu kan. Gue gak tau bang. Gak bener nih bang. Kayak gini bang. Gue mana masih ada tiga hari lagi bang. Sip malem. Udah udah santai-ubis santai. Udah akhirnya. Kerjain lagi deh. Tapi sebelum itu gue santai dulu. Nge-relaxin diri lah. Pastinya. Nenangin diri lah ya. Kayak nenangin diri. Gue berusaha gimana caranya buat relax santai. Karena disitu gue gak megang apa-apa bang. Handphone kan ditaruh kan. Kayak gitu. Karena peraturan disana juga sistemnya. Kalau OB itu. Mau dari pagi. Si pagi yape malem itu gak boleh megang handphone. Gabut kan. Cuman. Yaudah gue cuma bisa nenangin diri doang. Terus dibikinin teh. Udah akhirnya. Kalem dah. Kerjain lagi. Mulai kerja tuh gue malah agak lambat bang. Sebenernya kejadian kaki itu. Gue jadi kayak ke distract terus pikiran gue. Kayak ke sugesti lah. Takut lagi gue. Kayak ngerasa takut lagi. Takut lagi. Sampai akhirnya gue baru ngerjain itu jam tiga bang. Cukup jauh juga ya. Jauh. Buat tenangin diri gitu. Karena gue cuma bisa rebahan doang. Karena gak bisa main handphone kan. Jadi cuma bisa rebahan. Istighfar gitu kan. Jam tiga baru mulai kerja lagi. Akhirnya normal. Akhirnya pas udah selesai kerja bang. Jam empat tuh baru pada dateng tuh. Udah lega tuh gue tuh. Karena kan si pagi tuh kan jam setengah lima kan. Akhirnya jam empat baru pada dateng. Habis itu. Ya temen-temen OB sama SPV udah pada dateng. Gue udah lega lah. Pas di hari ketiganya. Si malam ketiga ini. Baru nih gue kan ketemuan anak sore kan. Yang kemarin ninggalin gue kan. Pas gue dateng. Gue tanya kan kemarin. Lu ngapa lu pada ninggalin gue. Gue gak ninggalin lu Bi. Gue pamit sama lu. Lu yang bener dit. Orang gue kelar aja. Sepi dit. Kagak Bi. Sumpah demi Allah. Tanya anak-anak. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana sih? Kemarin tuh gue nyapa lu. Gue pamit sama lu. Tapi lu cuman diem di meja. Jadi ternyata selama gue di toilet itu bang. Penglihatan mereka. Itu gue udah selesai bang. Tapi gue cuman kayak duduk diem gini doang bang. Di meja. Pas temen gue pamit kayak. Bi cabut ya. Gue tuh cuman diem doang. Gak ngomong. Gak respon apa-apa. Gak nganggup. Gue cuman diem doang di meja. Karena menurut temen gue. Mungkin gue masih mulas. Lagi ngerasain perut. Yaudah temen gue main tinggal aja. Berarti mereka melihat ada yang menyerupai lu ya. Mungkin bang. Dan itu gue langsung kayak kaget gitu sih. Wah masa ya gue kembar. Tapi kembarnya begini. Jadi gitu kan. Terus kayak yaudah lah. Jadi lu orang mah pamit. Kata temen gue gitu kan. Kata Adit. Orang mah pamit dulu biar gue nungguin. Kan gue gak tau kalau kejadiannya kayak gini. Udah gak usah diceritain. Kan gue masih ada beberapa jam nih Dit. Mulain kayak gitu kan. Yaudah lu tenang aja. Udah banyak-banyak berdoa aja. Ikhlas aja udah kerja. Banyak doa. Bacai kursi. Ikat Adit gitu kan. Jadi Adit. Udah akhirnya. Mulai tuh. Itu pas anak-anak lagi pada prepare kan. Lagi pada prepare. Itu gue langsung preparein juga bang. Bareng-bareng bang. Langsung preparein bareng-bareng. Selama mereka masih ada disitu. Gue bilang sama mereka. Tungguin gue. Udah. Tungguin gue dulu. Sampai gue kelar di koridor belakang. Sampai pembatas. Baru deh lu mau cabut-cabut. Ayo barengan. Itu. Udah akhirnya udah kelar. Beresin koridor dari belakang ke koridor tengah. Mulai kunci. Cabut nih bang gue. Pindah. Pindah koridor. Nah. Jadi kalau di rumah sakit itu sebenarnya dia luas kan bang. Ada gedung A, B, C, dan D kan. Akhirnya karena disitu gue belum ngerjain ke arah gedung A dan B. Gue menuju ke sana lah. Gitu. Pas gue mulai ke sana. Karena kan koridor belakang sama koridor tengah udah beres kan bang. Udah bersih lah. Aman. Sampai di apotekar tuh udah aman. Gue pindah haluan tuh sekitar jam 1. Jam 1 lewat lah. Sekitar jam 1an tuh. Gue pindah ke hall koridor gedung A dan gedung B. Nah jadi gedung A ini kayak gedung rawat inap tapi buat anak bang. Dia ada sekitar 8 lantai. Nah jadi di sebelah gedung A itu. Itu langsung berbatasan dengan kamar jenazah. Cuma dibatasi ini doang. Pager. Pager. Terus di sebelah pagernya itu ada salah satu ruangan. Tapi ruangan isolasi gitu bang. Gue gak tau itu ruangan apa. Isolasi apa nih sebenarnya? Gue gak tau. Jadi itu cuma itu ruangan yang gak banyak di jama. OB pun gak ada yang ngebersih di situ bang. Karena pada saat gue ngeliat ke sana. Itu susah-susahnya pake kayak pakaian lengkap APD gitu bang. Oke masker terus. Ya gitu-gitulah yang kayak kemarin covid gitu. Kayak pas covid kemarin gitu. Itu bener-bener kayak ruangannya tuh yang bener-bener ruangan yang mungkin gak banyak orang yang bisa masuk situ. Nah abis itu ini gedung A. Terus ruang kamar jenazah. Kayak ada space. Bukan space sih. Kayak koridor gitu lah. Koridor. Terus disini kantin. Sebelah sininya tuh gedung B. Nah gedung B ini bang ada 6 lantai bang. Ada 6 lantai tapi yang kepakai itu cuma 3 lantai. Itu ruangan ICU gitu loh. Yang orang-orang sudah mempertaruhkan hidup dan matinya tuh disitu. Dan kayak ruangannya tuh bener-bener steril banget lah. Tapi itu cuma kepakai 3 lantai. 1, 2, 3 doang. 4, 5, 6 nya tuh kosong. Kosong. Gue ngepel koridornya dulu nih. Gue bersihin koridor. Lagi ngepel. Dari gedung apa. Arah gedung A. Mau ke gedung B. Gue ngepel mundur kan. Gue ngepel mundur. Pas lagi ngepel. Tiba-tiba gue ngeliat kayak ada langkah sepatu. Suara langkah sepatu sama bayangan. Nah lagi-lagi kan gue pasti harus berhenti dong. Gak mungkin gue terus ngepel ketika orang jalan. Takutnya orang ngepel eset. Gue berhenti. Abis itu suster bang. Suster biara. Jadi di rumah sakit itu ada gereja bang. Nah di gereja situ tuh biasanya gak cuman ada. Gak tau deh ada pastor atau pendeta. Tapi ada suster biarawatinya juga. Dan itu rata-rata suster biarawatinya tuh. Orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah pada saat itu. Gue liat nih. Ada yang jalan. Pas gue berhenti ngepel. Berhenti kerjaan gue. Lewat suster itu. Nah etikanya. OBE disana tuh kalau ketemu suster biara. Itu harus nyapa bang. Minimal tuh kanggukin pala gitu loh. Ada etikat sopan santun lah ya. OBE itu. Akhirnya karena suster itu lewat. Gue tegur. Dengan polosnya gue tegur. Malam suster. Berhenti bang susternya. Berhenti. Cuman nengok. Udah gitu doang. Dengan muka datar. Dengan muka datar. Cuman nengok doang. Abis itu. Yaudah. Dia jalan lagi. Gue lanjut ngepel kan. Pas gue lanjut ngepel. Pas gue dengar lagi. Itu gak nyampe berapa detik bang. Gue ngepel lagi. Cuman satu kali kebasan gitu doang. Pas gue ngepel lagi. Udah hilang. Padahal dari jarak dari gue ngepel. Ke gedung yang gedung A itu. Itu lumayan jauh bang. Sekitar ada mungkin sekitar 5 sampai 10 meteran. Logikanya. Nenek. Bukan nenek sih. Kayak orang yang udah lanjut usia. Masa jalannya secepat itu. Kayak orang lari ya. Kayak orang lari. Kalaupun lari juga pasti kan kedengeran bang. Kedengeran. Langkahnya. Disitu udah bener-bener kayak. Aduh. Apalagi nih. Akhirnya gue percepat lah kerjaan gue. Stand by di IGD. Stand by di IGD. Tiba-tiba ada. Sosok ibu-ibu bang. Sosok ibu-ibu gitu. Mukanya udah agak lumayan tua lah ya. Mungkin ibu-ibu lah. Itu rambutnya panjang. Terus kayak ikal gitu bang. Negor. Mas, mas. Office boy ya? Oh iya bu. Mas itu tolong di gedung B. Ada yang kotor. Mohon dibersihin ya. Oh baik bu. Saya segera kesana. Gue langsung cabut dong kesana. Pas gue cabut. Nyampe di depan lift gedung B. Gue gak mikir bang. Dan gue gak mikir itu karena. Gue gak tau nih yang mau dibersihin lantai berapa. Gue lupa tanya kan. Jadi tanpa gue pikir tuh gue langsung main jalan aja. Harusnya gue tanya dulu. Lantai berapa bu? Ini gue mesti jalan. Pas sampai depan lift. Gue udah bawa pelan. Oh iya lantai berapa ya? Akhirnya gue ngecek bang satu-satu. Karena yang beroperasi itu lantai satu, dua, dan tiga. Gue cek nih satu-satu. Gue cek satu-satu. Lantai satu. Bersih. Gak ada orang. Terus juga lantainya udah bersih kan. Terus lantai dua. Bersih juga. Nah lantai tiga. Ada security bang. Lagi patroli. Gue tanya lah. Bang, liat ibu-ibu gak? Dimari. Kagak. Kenapa emang? Orang sepi-sepi aja. Kagak bang. Tadi ada ibu-ibu nitip pesen. Katanya ada yang mau dibersihin bang. Cuman. Gue lupa tanya bang. Lantai berapa. Terus yang mana juga posisinya. Yaudah lu turun aja lagi ke bawah. Stand by. Siapa tau ibu-ibunya nanti nyari lu lagi bi. Oh yaudah yaudah bang. Karena setiap kali gue intip dari lantai satu-lantai tiga. Jadi kayak. Ini ruang ICU-nya. Disini tuh kayak. Ada ruangan. Tapi dia ruangannya plong gitu loh bang. Nah itu buat istirahat. Keluarga pasien. Yang misalnya emang gak mau pulang. Bisa nginep disitu. Dan memang setiap hari tuh pasti gue bersihin. Kalo gue safe pagi. Bersih lah kategorinya untuk tidur tuh layak gitu loh. Gue intip dari lantai satu sampai lantai tiga. Itu tidur semua bang posisinya. Orang itu udah agak malem kok. Udah agak malem lah. Jadi posisinya udah tidur. Akhirnya gue stand by dong. Di bawah dong. Depan lift kan. Gue stand by. Abis itu ibu-ibunya nyamperin gue lagi. Yang sama ibu-ibu yang sama. Nyamperin gue lagi. Terus dia bilang. Mas. Udah dibersihin belum? Loh belum bu. Mohon maaf saya tadi lupa tanya bu. Lantai berapa? Lantai lima mas. Oh baik bu. Dengan pedenya. Masuk lift. Bawa pelan. Mencet lantai lima. Tanpa gue sadarin. Pas gue udah sampe lantai lima. Itu lantai kan kosong. Lantai empat lima enam itu kan kosong. Pas gue udah sampe lantai lima. Gue keluar lift. Gue baru sadar. Kok. Gue disini ya. Kan ini lantai kosong. Terus gak lamanya. Jadi posisinya keluar lift. Ini koridor bang. Koridor. Terus disini kayak disamping lift itu kayak ada apa. Kayak ada gang itu menuju toilet. Gitu. Menuju toilet. Tiba-tiba. Pas gue mau cabut. Dia langsung manggil. Mas. Mas. Belum dibersihkan. Itu gue yang bener-bener pas. Diri tuh gue gak bisa. Gue seketika tuh kayak ngefreeze gitu bang. Gue kayak diem. Langsung ngehadap. Jadi ini lift. Ini gue. Gue langsung ngehadap ke serong gini loh. Karena disini toilet kan. Itu gue langsung kayak ngehad. Itu bener-bener. Kuntilanak. Rambutnya panjang. Ikal. Tapi tuh kayak yang. Mukanya tuh kayak gak jelas gitu bang. Kayak hancur. Terus netes darah gitu loh. Netes darah. Terus bajunya tuh kayak baju dekil gitu loh. Baju dekil. Dan itu rambutnya panjang banget. Itu gue bener-bener ngefreeze. Diem. Dan itu gue ngeliat langsung. Sosok gitu. Itu udah langsung. Mau lari gak bisa. Teriak pun gak bisa. Jadi cuman kayak diem doangnya. Itu lantai lima kan kosong ya. Kosong. Dan cahayanya gimana tuh disitu. Disitu cuman kayak ada cahaya. Tapi gak yang terang-terang banget. Beda sama lantai tiga. Lantai satu, dua, tiga kan terang kan. Karena memang beroperasi. Ruangan itu. Kayak lantai itu. Tapi kan lantai empat, lima, enam itu. Ada lampu. Tapi gak terang-terang banget. Sedangkan lorong yang menuju ke toilet itu. Cuman lampunya tuh kayak redup. Dan itu gue ngeliat jelas banget. Sosok itu di depan pintu toilet. Suaranya dari situ berarti. Suaranya dari situ. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus abis itu. Gue cuman bisa istighfar. Pas bisa gerak. Langsung ke bawah. Itu gue langsung nangis bang. Langsung nangis lu disitu? Gue langsung nangis. Maksud gue. Gue kan kerja gitu loh. Kenapa harus dihadapkan dengan sosok seperti itu. Gue gak ganggu mereka. Gue gak ngapa-ngapain. Habis itu. Ternyata gue baru sadar bang. Setelah gue flashback ke belakang. Jadi gue ini kan shift malam ini di bulan kedua bang. Nah di satu bulan pertama. Karena masa trial. Masa percobaan atau masa training. Itu gue di satu minggu pertama tuh gue masuk pagi terus. Shift pagi. Terus di dua minggu sampai di minggu ketiga. Eh di minggu kedua dan di minggu ketiga. Baru gue shift sore. Jadi di satu minggu pertama. Di masa percobaan gue itu sih pagi kan. Itu gue selalu ngebersihin gedung B bang. Dari lantai satu sampai lantai enam. Dan gak ada rasa takut atau kecurigaan apapun. Karena kan itu pagi dan siang dong. Jadi masih kategorinya masih aman lah. Gue selalu ngebersihin tuh dari lantai satu ke dua sampai lantai enam. Karena space-nya kecil. Jadi kan cepet bang. Tapi kan lumayan capek ya. Karena kita bawa-bawa troli gitu kan. Pas udah selesai lantai enam. Selesai ngebersihin. Gue niat untuk istirahat bang. Karena ngantuk juga kan. Dan shift pagi itu. Kita jam empat itu gue udah berangkat bang dari rumah. Karena setengah lima itu udah mulai briefing. Jadi karena mungkin malam kan jadi gak macet ya. Jadi agak cepet. Posisinya gue disitu udah capek. Di hari pertama gue shift pagi itu gue istirahat lah. Dan gue mikirnya gini bang. Di gedung B itu kan jarang SPV gue tuh buat patroli. Biasanya SPV kan patroli ke lantai-lantai dasar apa segala macem. Kalau ke gedung yang di atas gedung lantai tiga itu kan. Lantai itu kan udah gak beroperasi kan. Jadi gak mungkin dicek nih sama SPV gue. Mikirnya gitu. Yaudah akhirnya gue beraniin diri bang. Untuk gue istirahat di toilet. Gue turun satu lantai. Gue istirahat di toilet. Lantai lima. Pas gue masuk. Itu kayak di bolongan itu bang. Itu kayak ada rambut bang. Rambut. Bejubel gitu loh. Apa sih kayak ikal terus panjang-panjang gitu loh. Nah disitu pikiran positif gue adalah. Oh mungkin keluarga dari pasien yang ICU mandi. Mandi kan. Jadi rambutnya rontok. Yaudah akhirnya gue bersihin tuh bang. Kayak biasa lah. Bersihin. Udah kelar bersihin. Gue nyender nih. Tiduran. Gak tiduran sih tapi kayak nyender gitu. Kayak nyender. Terus akhirnya ketiduran. Tiduran bangun-bangun. Udah normal kerja lagi. Besokannya bang. Di hari kedua. Kelar ngebersihin. Masuk toilet itu. Ada lagi bang rambutnya? Ada lagi. Ada lagi. Di posisi yang sama. Di posisi yang sama dan. Gak apa ya. Jumlahnya tuh ya segitu-gitu aja. Gua bersihin lagi. Di hari ketiga. Masih sama bang. Akhirnya di hari keempat. Gua janggal. Gua tanya lah security. Bang. Ini kalo misalnya pagi. Keluarga pasien tuh ada yang mandi gak sih? Ya gak mungkin lah. Masa keluarga pasien mandi disini. Kan kagak ada bug mandinya bi. Gayung juga bug kecil. Itu cuma buat. Ini doang. Buat cebok. Gitu kan. Karena posisinya tuh. Toiletnya itu. Gak jongkok bang. Eh apa. Gak duduk. Jongkok. Jadi harus ada ini kan. Dan. Logikanya kalo ada yang mandi. Pasti tuh basah bang. Ini kering. Gitu loh. Kalo ada yang mandi. Pasti kan basah kan. Ini kering-kering aja gitu. Tapi ada rambut itu terus. Sampai akhirnya. Gua baru sadar. Pas gua ketemu sosok itu. Ternyata kenapa dia minta bersihin. Karena gua yang selalu ngebersihin rambutnya dia bang. Wah. Jadi selama gua sif pagi. Gua tidur di toilet itu. Dengan berani dan pedenya. Gua selalu ngebersihin. Tiba-tiba ada satu malam. Yaitu di malam ketiga gua sif malam. Dia minta dibersihin bang malam-malam. Karena mungkin dia tau. Gua sif malam. Bukan sif pagi. Karena kan yang biasa ngebersihin rambutnya dia. Gua sif pagi. Iya. Acik. Rambutnya ciri-ciri mirip sama kedula naki tuh. Percis bang. Kayak ikal. Tapi tuh kusut banget. Iya. Dan panjang. Dan itu gua selalu. Kalo misalnya gua ngebersihin toilet itu bang. Itu gak yang begini doang bang. Tapi yang sampe gua rauk gitu loh. Iya. Sampe gua saking banyaknya. Karena logikanya. Kalo orang mandi. Rambut rontok gak sebanyak itu bang. Iya. Gitu loh. Akhirnya disitu. Gua udah gak mood. Gua udah cuma bisa nangis. Gua udah kagak mau kerja lagi bang. Setelah gua bukan gak mau kerja lagi. Tapi udah deh gua berhenti aja deh. Akhirnya gua ke. Apa. Tempat. Istirahatnya security. Gua gak cerita apa-apa. Ke security. Gua cuma bisa diem doang udah. Cuma bisa diem. Bikin teh. Gua istifar. Sampai akhirnya. Gua baca yasin sendiri bang. Gua udu. Gua baca yasin. Gua tenangin diri kan. Karena. Sosok itu tuh jelas banget bang. Dan itu melekat banget di otak gue. Suaranya juga khas banget. Dan. Yaudah akhirnya disitu. Gua udah gak mood kerja. Gua nangis. Gua cuma bisa diem. Baru jam 4 lewat. Gua baru ke kantor OB balik lagi. Karena. Mereka semua yang sip pagi kan. Pasti nyari kunci kan. Karena pintunya gua tutup. Akhirnya balik yaudah. Normal. Dan itu. Gua. Pas nyampe rumah itu. Gua bener-bener kayak. Cuma bisa diem doang. Cuma bisa diem. Gak bisa tidur. Baru bisa tidur tuh. Siang. Jam 2an. Akhirnya disitu gua kayak memutusin. Untuk kayak gak mau kerja. Gua bilang sama nyokap gue kayak. Makanya lagi gak enak badan deh. Kayak males kerja. Pengen burus hari itu. Pengen izin lah gitu. Cuma disitu. Pas gue tanya temen gue. Senior gue. Gak boleh bang. Jadi sip malam itu gak boleh ada pengganti. Terus akhirnya. Pas gue udah selesai telepon. Katanya gak boleh. Ada yang gantiin. Harus tetep elu. Gua telepon supervisor gue. Dan jawabannya sama. Dateng aja bi. Tapi kamu kerjanya jangan capek-capek. Udah bersihin yang. Yang menurutmu. Harus layak dibersihin aja. Kayak gitu. Kayak koridor depan. Terus IGD. Terus apoteker. Itu harus dibersihin. Karena apoteker kan ada orangnya kan. Karena dia 24 jam. Jadi masuk aja gak apa-apa. Terus. Kata nyokap gimana deh. Gak bisa mah. Yaudah kerja aja gak apa-apa. Akhirnya dibekalin tuh gue bang. Dibekalin. Yang kayak minuman-minuman gitu lah. Terus dibekalin makan juga. Jadi biar gue gak beli. Keluar kemana-mana. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusuh. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horror dari Pemani jenazah. Pemani jenazah. Tugas kremasi. Penggali kubur. Dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya. Hanya di channel Telusuh. Yaudah akhirnya di malam keempat. Awalnya normal biasa bang. Normal biasa. Terus abis itu waktunya main mesin. Kalau di sistem di sana bang. Sip malam di sana. Mau di hari keempat atau hari kelima. Itu harus main mesin bang. Buat ngepoles gitu loh. Oh. Biar ngepoles gitu. Biar lantainya tuh tetep mencilak gitu loh. Harus main mesin. Tapi ada kategorinya bang. Ada kategori tempatnya. Dan kategori tempatnya itu termasuk di. Ada salah satu hall. Kayak koridor lantai dasar. Kita nyebutnya hall bang. Dan itu gedung C. Gedung C itu tempat buat asrama. Jadi di sana tuh ada asrama perawat juga bang. Ada yang mungkin sekolah di sana. Yang rantau atau yang gak. Anak Jakarta juga yang gak mau pulang. Ya bisa nginep di asrama itu. Itu sekitar ada mungkin 15 lantai. Di gedung C itu. Tapi tuh hallnya gede bang. Gede. Terus akhirnya di hari keempat itu. Main mesin. Jadi gue beresin kerjaan dari koridor belakang. Ketengah lanjut ke depan. Standby di GD. Sekitar jam 2an. Baru gue bantai tuh. Gue main mesin. Nah. Pas main mesin itu. Gue harus bawa kabel roll yang panjang gitu loh bang. Yang digulungnya tuh kayak gini. Itu kan panjang ya kabel rollnya ya. Kabelnya itu. Nah itu tuh colokan ya bang. Stop kontaknya itu adanya di arah-mau arah ke lip sama pintu. Darurat. Tangga darurat. Jadi kayak. Ini hall nih gede banget. Luas. Terus disini pusat informasi. Tapi pintunya dikunci gitu bang. Jadi kita gak bisa nyolokin dari pusat informasi. Jadi kayak pusat informasi tapi ada pintunya. Pintunya dikunci. Jadi mau gak mau tuh ada stop kontak. Tapi tuh mau arah ke lift. Mau arah ke lift sama pintu darurat. Darurat. Tangga darurat. Karena disitu lift itu naik ke atas itu dari asrama. Tapi ya gue gak tau ya. Disana tuh yang keisi. Itu berapa lantai gak tau. Karena gak pernah kesana. Dan OB juga gak ada yang kerjain disana. Emang gak ngebersihin bagian itu. Oh gak ngebersihin bagian itu. Kayaknya sih ada yang lain gitu loh. Ada OB yang lain gitu loh. Yang memang khusus buat ngebersihin disitu. Dan harus cewek. Karena kan itu asrama putri kan. Perawat putri. Sampai akhirnya. Yaudah. Gue colokin. Normal. Normal. Colokin biasa. Main mesin nih bang. Pas lagi main mesin. Lagi ngebersihin lantai. Tiba-tiba mesin mati. Pas gue nyalain on offnya. Kok gak bisa ya. Pas gue tengok ke belakang. Kabelnya copot. Kabel yang gue colokin tadi. Iya kabel yang gue colokin. Masih positif dong. Mungkin gue nyoloknya kendor. Gak kenceng. Gak masuk banget gitu loh. Setengah doang. Yaudah lah. Akhirnya. Gue colokin lagi nih. Gue kesana. Gue colokin lagi. Tep. Gue colokin. Mulai lagi main. Biasa normal. Main mesin lagi normal. Mati lagi bang. Mati lagi. Pas gue nengok ke belakang. Copot lagi kabelnya. Sampai gue diem bang. Maksud gue. Kok ini bisa copot mulu ya. Kayaknya perasaan kabelnya gak ketarik. Kalau ketarik mungkin. Ya make sense. Gitu loh. Ini gak ketarik bang. Kabelnya tuh. Di belakang. Di belakang gue tuh kabelnya masih panjang. Sedangkan gue tuh ngebersihnya cuman disitu-situ aja. Meskipun luas. Belum mengarah ke yang di arah-daerah sana lah. Masih yang cuman sederetan sama kabel roll. Dan itu masih panjang. Kok copot lagi ya. Sampai akhirnya pas gue samperin gue mau colok lagi. Itu ada yang ada suara bang. Awalnya suara dari tangga darurat. Kayak orang tuh turun. Tapi kayak gak sampe-sampe. Tapi suaranya tuh udah kenceng bang. Logikanya kan kalau misalnya kayak ya dari colokan dari stop kontak sampai ke tangga darurat itu. Pintu tangga darurat gak jauh bang. Paling cuman 2-3 meter. Terus belok ke kiri gitu. Itu baru lift. Ini tembok. Ini tangga darurat. Ini lift nih. Gitu loh. Itu dari tangga itu ada suara langkah kaki yang turun. Tapi gak sampe-sampe. Tapi suaranya makin kenceng. Tuk, 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 tuk. Nah gue tuh belum nyolok-nyolok. Pas gue mau colokin. Tadi gue nungguin dulu kan. Gue gak sampe-sampe ya. Akhirnya pas gue mau colok. Baru ada suara. Tolong. Tolong. Tolong saya. Itu gue gak pake aba-aba bang. Gue gak jadi colok gue kabur. Itu orangnya dari tangga darurat suaranya? Suaranya kayaknya dari tangga darurat. Dari suara langkah itu? Iya. Tiga kali minta tolong. Baru. Eh pas ketiga kalinya dia bilang. Tolong saya. Itu kayak. Ah siapa yang mau nolong lo? Kabur aja deh. Cabut ke IGD. Ketemu sapam 1 nih. Ketemu sapam 1. Terus habis itu. Dia nagur saya. Lo kenapa bi? Kalau larian. Ada apaan-ada apaan? Bang itu ada yang minta tolong bang. Dari tangga darurat di hall. Lu seriusan lu? Seriusan bang? Gue gak bohong demi Allah. Yaudah nih. Akhirnya. Samperin nih. Pas gue samperin. Jadi kan di lift ini kan kayak ada. Kayak terbatas tembok. Baru kan begini kan bang. Itu di setelah-setelah situ bang. Ada kaki bang. Ada kaki. Yang gokilnya lagi adalah. Kakinya itu. Ada darahnya bang. Jadi darahnya netes. Itu gue ngeliat berdua security bang. Berdua security itu gue ngeliat. Bang. Kok. Ada kaki. Nah fokusnya dia adalah. Ngeliat darahnya. Baru disitu. Ada suara lagi. Tolong. Tolong saya. Tolong. Saya diem. Ternyata pas saya nengok ke belakang. Security nya kabur. Saya ditinggal. Ya mau gak mau saya kabur dong. Udah kayak gitu. Kabur. Terus gak lamanya saya samperin lagi. Lu gak apa kabur bang. Apes nih gue nih. Gue ngeliat begituan lagi bi. Aduh mana gue ngekos. Kata dia kayak gitu. Ya apalagi gue bang. Gue dari kemarin bang. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia ngontak nih. Pakai HT. Temennya. Ngontak pake HT. Saya gak ngerti lah. Cara ngontaknya gimana. Karena kalau security kan. Security ke security. Dia pake kode kan. Dateng nih security 2 nih. Teg. Dateng security 2. Nah security 2 ini. Saya kenal akrab bang. Memang orangnya tuh. Selengean banget lah. Gitu. Ya. Tapi ternyata dia pemberani ya. Dia berani banget. Akhirnya. Kita diskusi nih bertiga nih. Satpam 1 sama satpam 2. Saya ceritain. Abis itu kata si satpam yang kedua ini. Security yang kedua ini. Langsung nantang. Ayo kemana. Mahaya nih. Kaliannya besok gue dapet duit. Berarti kayak gitu. Karena kan mitosnya. Kalau misalnya kita ketemu setan. Kita nyanggak kabur. Setannya yang apes kan. Tapi kalau misalnya. Ya kebalikannya. Nah pemikiran dia. Kalau dia ketemu setan. Dia nyanggak kabur. Setannya apes nih. Mungkin gue dapet duit besoknya. Pemikiran dia kayak gitu. Oh ya samperin samperin. Kayak biasa gue mau dapet duit nih. Kata si satpam 2 begini. Dateng nih. Dateng. Itu masih sama. Kakinya tuh setengah doang. Tapi kayak ada bercak darah gitu. Ngalir. Masih ada. Abis itu. Saya bilang. Dukan bang. Masih ada bang. Mana amis banget lagi. Terus kata yang satpam 2 bilang. Kalem. Tenang-tenang. Disamperin nih. Pas kita samperin. Yang maju duluan yang satpam kedua nih. Gue sama satpam yang pertama. Di belakangnya dia. Kayak mendik-mendik gitu. Pas nyamperin. Itu kakinya langsung. Kayak ilang gitu bang. Kayak ilang. Dikejar. Sama satpam yang kedua ini. Dikejar. Saya diem aja nih. Pas dia ngejar. Saya diem. Sama satpam yang satu. Saya diem. Tiba-tiba gak ada berapa menit. Kagak nongol-nongol. Ya. Inisiatif nih. Saya sama satpam yang satu. Nyamperin. Pas nyamperin. Itu satpam yang kedua. Itu cuma diem begini bang. Awalnya ngeliat dari samping kan. Kayak. Kita jalan. Dia di sebelah sini. Kita ngeliat ekspresi dia. Kita kan gak tau yang di dalam lift itu apa kan. Tapi dia ngeliat itu di dalam. Apa? Ngeliat itu ke arah lift. Ke arah dalam lift. Kita cuma ngeliat dari samping. Kayak dia begini dong. Terus saya negur. Bang itu kenapa? Pas gue sama security satu ini nyamperin. Itu pintu lift gue buka. Terus ada kayak kaki ngegantung bang. Terus kayak darahnya tuh keluar gitu. Dan gue itu bertiga-tiga ngeliat. Terus gue yang cuma kayak. Astagfirullahaladzim apalagi nih. Gak lamanya. Sosoknya tuh jatuh. Pas jatuh. Belum sempet dia mendarat. Gue udah kabur. Berdua security yang pertama. Dan security yang kedua itu. Ngefreeze bang. Diem doang kayak. Tapi matanya melotot. Tapi mangat. Pas mau jatuh itu. Belum mendarat sampe bawah. Gue udah cabut duluan lari. Jadi gue ninggalin yang. Sapang dua itu. Sapang dua itu. Cabut. Akhirnya manggil komandan security. Panggil komandan security. Pas dateng ke hall. Ke gedung C. Mereka yang nyamperin dua. Gue bersihin aja deh. Bukan bersihin sih. Beresin. Beresin barang-barang gue. Cabut. Dan itu posisinya. Si sapang yang dua ini pingsan bang. Pingsan tapi mangap kondisinya. Tapi matanya ketutup. Udah ketutup. Dan pintu liftnya itu udah ketutup katanya. Karena nyamperin yang sapang pertama sama komandan security kan. Security pertama sama komandan security. Gue tuh sibuk udah beresin barang-barang gue deh. Habis itu. Gue disitu cuma bisa diem bang. Itu bener-bener kayak. Kayaknya sih itu. Suster. Atau perawat disitu. Soalnya dia pakaiannya putih gitu bang. Pakaiannya kayak putih. Tapi gue gak melihat jelas. Wajah atau dari leher ke atas tuh gue gak ngeliat. Cuman kayak ngeliat bajunya doang sih. Kayak ngeliat dress. Dress putih gitu. Karena kan perawat disana. Itu makanya dress putih gitu. Tapi tuh. Becak darah banyak banget. Terus abis itu. Udah mulai dari situ. Udah gue gak mau. Gue udah gak mau kerja lagi nih kayaknya. Udah bener-bener kayak. Shock banget bang. Kemarin ngeliat kuntilanak. Terus sekarang ngeliat beginian. Akhirnya disitu gue ditenangin sama komandan security. Gue mau nangis tuh malu bang. Karena rame kan. Karena rame. Orang mah ditenangin. Ini malah ditanyain. Lu ngeliat apaan aja. Kok bisa ngeliat. Ya sekarang ya namanya kayak gitu kan. Gak kita. Ini nih bang ya. Gak kita apa. Gak kita pengenin. Gak kita duga-duga gitu loh. Terjadi ya gitu aja. Sapam yang satu ini. Itu gak bisa ngomong bang sama sekali. Diam dong udah diem. Kayak tatapannya kosong. Tapi kalau gue alhamdulillahnya masih bisa ngomong. Tapi shock gitu. Kondisinya shock. Nah sapam yang kedua ini. Akhirnya dibawa ke IGD. Dibuka IGD. Karena pingsan dia bang. Iya. Karena pingsan. Dan kondisinya memang disitu. Hall itu. Lantai dasar itu masih. Masih belum 100% gue bersihin. Karena kejadian itu. Akhirnya yaudah. Akhirnya disitu gue cuman bisa diem. Udah gak mau kerja lagi gue bang. Maksudnya udah gak mau ngerjain apa-apa gitu. Udah cuman bisa diem aja dah. Pas diem. Udah sampe akhirnya. Si Sif pagi ini dateng. Baru. Diceritain. Karena SPV dateng juga kan. SPV gue dateng. Diceritain. Karena kondisinya tuh rame bang. Gitu. Rame. Akhirnya diceritain. Dan akhirnya alhamdulillah si SPV gue ngertiin. Karena kondisinya gue disitu bener-bener shock bang. Yang bikin shock sebenernya jatohnya tuh. Masuk kayak teng gitu. Tapi belum sempet mendarat gue udah. Cabut dah. Gak kuat gue bang. Asli itu. Itu pengalaman gue yang gila banget sih itu. Wah ini gila nih. Setelah dari kejadian itu. Akhirnya gue memutuskan untuk gue colongan bawa handphone. Karena sistem disana bang. Yang balik lagi. Sistem disana tuh kayak OB juga kayak Sif Malem kerja sendiri. Terus dari si pagi sampe Sif Malem gak boleh megang handphone. Jadi handphone itu disimpan di loker. Jadi setelah kejadian itu. Akhirnya. Gue kan sakit. Sempet sakit kan bang. Abis dari kejadian itu gue sakit bang seminggu. Dari yang ada suster itu ya. Gue ngeliat yang orang kegantung di lift itu. Gue sakit seminggu. Demam. Terus mual. Terus kayak tidur juga gak nyenyak. Kayak sawan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus gue di hari ketiga atau keempat gitu. Gue baru diobatin. Kayak gitu. Diobatinnya dimana tuh? Di dekat rumah ada orang pinter gitu. Iya. Kayak dibersihin gue. Kata orang pinter apa tuh? Ya itu ketempelan. Ketempelan? Ketempelan lagi. Kayak gitu ya. Nah ini gue kan cukup tertarik nih sama tadi kisah terakhir lu tuh. Yang kemungkinan ya itu ada suster ya. Suster? Yang ngegantung itu ya. Itu udah dipastikan sosok lah. Itu bukan jasad orang ya yang ngegantung ya. Sosok ya. Karena kan itu sempet kayak lari gitu kan. Sempet ngilang lah. Sempet ngilang. Ngegantung terus jatuh gitu. Lu kadang-kadang sih ada kisah gitu atau legend di gedung C itu ada yang gantung diri atau ada yang gantung diri gitu. Kadang-kadang gak dari security atau dari yang lain-lain gitu? Kalau misalnya yang di gedung C itu yang gue tau bang dari security itu ada salah satu perawat yang rantau yang lagi pendidikan di situ. Itu jatuh bang dari lantai berapa gitu gue lupa lantainya. Jadi jatuh sampai ke dasar. Jatuh? Jatuh. Bukan bunuh diri nih? Bukan bunuh diri jatuh. Itu di lift atau di? Di tangga darurat. Di tangga darurat? Meninggal. Gak tau kondisi atau sikonya seperti apa. Yang jelas tuh gue gak tau kayak gimana. Yang gue denger sih ada yang jatuh dari lantai gitu. Tapi gue gak tau ada kejadian ada yang jatuh kayak perawat yang baru pendidikan gitu. Di situ. Ini kira-kira tahun berapa tau gak loh? Kalau tahunnya gue gak tau sih bang. Cuma dapet ceritanya gitu doang. Dan kemungkinannya itu adalah sosok. Mungkin sosok itu. Mungkin ya? Mungkin sosok itu. Berarti itu gak sempet ngeliat mukanya ya? Enggak. Cuma dari pinggang gitu kok. Dari pinggang terus ke belakang. Tapi itu darah semua. Sampai darahnya itu netes-netes gitu. Iya, iya, iya. Dan sambil ngucapin itu ya? Tolong. Tolong, tolong. Karena mungkin karena dia posisi jatuh terus mungkin ya kita gak tau lah bagian apa yang terbentur duluan. Iya, iya. Ini satu-satu nih kalau nonton nih Anda mengecut juga tuh nih artinya. Iya, saya kira berani. Biasanya sekuriti kan benar-benar berani berani ya? Iya, sekuriti kan sekuriti berani ya? Tapi dia takut ya? Tapi disitu dia gak bisa cerita apa-apa tuh pas lagi yang harus kejadian itu. Dia sakit juga bang sama kayak saya. Sakit juga? Sakit juga. Kalau yang sekuriti 2 tuh yang akhirnya melongo itu akhirnya gimana tuh dia kabarnya? Gak tau sih. Itu pas gue seminggu gak masuk, yang gue denger kabar dia pulang kampung. Pulang kampung? Iya. Sekuriti 2 itu? Sekuriti 2 itu. Lagi diobatin. Oh. Ya berobat gitu ya? Iya mungkin. Anjir. Dia cuti. Sawan ya? Kayak ini sawan biasanya. Orang ibut ya kalau habis ngeliat sosok itu sawan. Iya. Ternyata yang nga pes dia. Nah ini gue perasaan sama rumah sakitnya sih ya. Ini boleh kasih ciri-ciri dekat sih rumah sakitnya tuh bangunannya kayak gimana atau kayak gimana gitu. Bangunan tua, bangunan Belanda atau gimana gitu. Jadi ciri-ciri rumah sakitnya tuh memang kondisinya bangunan lama bang. Yang paling dominan untuk ciri-cirinya adalah bangunan lama itu dari koridor tengah yang rawat inap itu sampai ke belakang. Kalau yang gedung A dan B-nya itu memang kondisinya gede, tinggi gitu. Tapi yang catnya tapi yang udah kayak gak terurus gitu sih. Oh iya iya. Tapi ini rumah sakit lama nih. Rumah sakit lama, rumah sakit lama. Iya iya iya. Rumah sakit lama. Dan gue pengen balik lagi ke cerita awal lu nih. Bi yang hari pertama lalu kerja. Ini kan lu sempet denger suara bayi ya. Oh iya. Dari arah kamar bersalin lah gue sebutnya lah ya. Lu sebut itu kan ya biasa buat orang lahiran atau gimana-gimana gitu. Lu kan kondisinya mati ya. Itu susok bayi itu yang suaranya lu dapet jawaban gak dari temen-temen lu? Ada yang pernah denger juga atau enggak gitu? Oh pernah. Jadi pada saat gue setelah masuk, kan gue gak masuk tuh bang seminggu. Terus abis itu pas gue masuk lagi, nah akhirnya karena kejadian-kejadian itu, gue tuh kepo bang. Masalahnya kayak gue pernah denger ada suara bayi, tapi kondisi ruang praktek tuh lampunya mati, gak ada yang beroperasi gitu. Akhirnya gue tanya sama Adit, gue tanya sama Adit segala macemnya. Adit akhirnya dapet, pernah dapet cerita plus ngalamin. Gitu, pernah dapet cerita bahwa dia juga gak tau tepatnya di tahun berapa. Jadi pada saat lagi ada yang praktek itu bang, ternyata ada salah satu ibu dan anak tuh yang gugur dalam berperang. Dalam tanda kutip nih ya. Ya dalam tanda kutip, ya maksudnya gue bilangnya gugur dalam berperang aja lah ya. Gugur dalam berperang, gagal berjuang, meninggal akhirnya dua-duanya bang. Nah, menyinggal di situ. Nah, pada saat itu kondisinya Adit itu lagi dapet sif malam bang. Lagi dapet sif malam, formasinya tetap sama. Dari belakang ke depan. Pas dia udah sampai pembatas nih, pembatas koridor yang pagar itu. Itu dia ngeliat dari depan ruangan yang ruang bersalin, itu sampai lorong bang. Itu kayak ada bercak gitu bang. Tapi bukan darah, kayak air gitu. Tapi amis, bau amis gitu. Iya, iya, iya. Ya gue gak tau lah itu apa. Ambil dia dipel nih, dia positif kan. Dia dipel, pas sampai titik depan lorong itu, itu dia pas tengok ke kanan, itu dia ngeliat ada sosok kuntilanak. Bawa bayi sambil gini-gini bang. Dan temen gue tuh Adit gak bisa ngapa-ngapain. Ngefreeze, mau lari gak bisa, teriak gak bisa. Jadi, dan kita mau gini pun gak bisa bang, tetep ngarah ke dia. Gak bisa buang muka gitu. Gak bisa buang muka, dia tetep begini. Dan kondisinya itu ternyata kayak gini-gini. Galamnya langsung ketawa. Dan kalau ada yang bilang kuntilanak itu jalan, bohong. Dia itu kayak terbang gitu bang. Kayak ngambang gitu ya? Kayak ngambang. Dan itu Adit bilang, pas ketawa itu sambil kayak ngambang ke belakang gitu. Tapi kayak cepet banget gitu. Terus tiba-tiba ngilang. Baru akhirnya disitu, dia sama kayak apa yang gue rasain. Dan apa yang gue lakukan. Kabur. Ninggalin peralatan. Kabur udah yang utama. Jadi, sampai sakit gak kayak lu? Pas lagi abis ngeliat sosok itu dia? Enggak. Enggak dia? Enggak. Untungnya enggak ya. Untungnya enggak. Aman-aman aja dia. Padahal kayaknya paling serem dia. Sama sih. Dan itu kondisinya juga, kondisi si kuntilanak itu yang megang bayi itu, itu dari pinggang ke bawah itu darah semua. Kayak orang abis melahirkan gugur gitu ya? Iya. Makanya gue bilang gugur dalam berperang. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Itu kira-kira jaraknya berapa lama tuh dari yang ada yang orang melahirkan sama si Adit itu ketemu sosoknya? Kayaknya udah lama bang. Udah lama. Cukup jaraknya cukup jauh berarti? Jauh, jauh. Kayaknya cukup jauh sih. Gue kira paginya baru kejadian malamnya langsung muncul tuh sosok. Enggak. Enggak, ya? Soalnya Adit itu juga awalnya dapet cerita dari senior lagi. Oh, pernah ada yang ngalamin juga? Pernah ada yang ngalamin juga. Tapi alam belanya gue enggak. Iya, iya, iya. Gue cuma suara tangisan bayi doang. Iya, iya. Karena dia dapet cerita dari senior dan si Adit pun ngalamin sendiri. Ngalamin. Makanya dia tahu nih sejarah kejadian itu apa. Ya kemungkinan ya dari yang ibu-ibu melahirkan itu ya. Dan ini Mas Agi berarti masih operasi sampai sekarang ya? Masih. Sekarang udah lebih bagus sih bang. Karena udah pembangunan. Iya, iya, iya. Terakhir gue kesana tuh 2019. 2019? Itu ngapain lo kesana, Mampir? Ketemu temen nama bang. Masih ada yang kerja di sana? Masih, masih, masih. Masih, masih ada yang bisa. Dan ini kan cukup unik ya rumah sakitnya ya? Lu bilang ada gereja ya? Ada gereja. Itu rumah sakit Kristen atau gimana sih? Iya, salah satu rumah sakit Kristen di Jakarta. Rumah sakit Kristen. Klu-nya nambah tuh. Tapi kalau saya cari-cari ya. Iya, pokoknya rumah sakit Kristen lah ya. Iya, rumah sakit Kristen. Oh, gue jadi inget nih bagian tadi nih yang, bagian yang biarawati nih. Ini kan lo pas ngepel ya ketemu sosok itu ya? Ketemu sosok itu. Lo dapet cerita gak tuh? Sosok itu sosok siapa gitu? Nah, jadi setelah gue satu minggu gak kerja, besokannya itu gue masih pagi kan. Pas gue lagi mobile, lagi mobile koridor, terus habis itu gue diem tuh di apa, di kayak ngeliat dinding gitu bang. Jadi di sebelah apotek, apotekar itu kayak ada dinding. Itu foto-foto biarawati, suster biarawati tahun kayak 1980 sampai 1990. Oh, iya, iya. Dan pas gue lagi ngebersihin, jadi kan foto itu harus dibersihin juga kan bang. Kadang SPV kan suka iseng, kayak nyolek gitu. Oh, ada debu nih, berarti gak dibersihin. Habis itu, karena gue lagi mobile di pas banget di situ, akhirnya gue bersihin lah. Gue bersihin, tiba-tiba gue ngeliat kayak pernah ngeliat nih. Pas lagi bersihin, kok kayak pernah gue liat ini suster ya? Tapi di mana ya? Dan itu tahunnya pas gue liat, tahunnya itu tahun 1980 bang. 1980. Akhirnya gue tanya sama komandan security. Jadi di apotekar itu, pas di pintu masuk itu, ada kayak meja security gitu. Ya itu biasanya komandan yang jaga. Terus gue tanya, Pak, ini suster biarawati tahun 1980 masih ada yang hidup, Pak? Terus, dengan santainya security itu komandannya bilang, Ngawurubi, ikuis meninggal semua. Terus, saya cuma diem kan? Meninggal, Pak? Maksudnya, iya semuanya udah meninggal itu tahun 1980. Tahun 88 berapa gitu? Gak tau deh, sekitaran tahun, pokoknya sekitar tahun 80-an. Udah meninggal, waktu itu karena ada kejadian di Bandung. Jadi rumah sakit Kristen ini ada juga di Bandung, Bang? Ada cabangnya di Bandung. Nah, karena waktu itu entah ada gencatan atau apa, memakan korban. Kayak gitu. Nah, salah suster biarawati di sana, itu kan ada dampaknya juga. Nah, karena rumah sakit yang di Bandung itu kurang atau minim peralatan, dibawalah ke Jakarta. Tapi, gak selamat, Bang. Jadi, pas dilarikan ke Jakarta, nyampe Jakarta udah meninggal. Jadi, ternyata, gue ketemu suster biarawati itu yang udah meninggal tahun 80. Karena lu inget banget ya, dia sempat nengok ke lu, kan? Nengok, nengok. Tapi, gak senyum, gak apa. Tapi, mukanya datar. Terus, kayak pucat gitu. Di situ kan, gak memikirnya kan waktu itu gak aneh-aneh, Bang. Gue cuma mikirnya mungkin, suster, ya, karena udah tua mungkin lagi ngenak badan. Itu aja sih. Tapi, ternyata, ya, udah meninggal. Dan itu gak cuman gue, Bang, yang ketemu. Oh, banyak juga? Banyak. Hampir semua OB cowok yang safe malam, itu pasti ditemuin sama dia. Sama sosok itu, Sur. Iya, berarti salah satu sosok yang legend di rumah sakit itu. Karena banyak yang ngeliat. Karena banyak yang ngeliat. Dan selalu, pasti, muncul lah tuh dari perbatasan yang gedung B ke gedung A. Yang mau, gedung A itu kan yang mau mengarah ke kamar jenazah, kan. Iya, iya, iya. Dan memang historinya meninggalnya pas disampai di rumah sakit itu. Wukil, wukil. Ini, kekepoan lu ini, bagus sih. Jadi, lu dapet jawaban-jawaban dari semua misteri yang lu temuin di rumah sakit itu sih. Satu lagi nih, yang lantai lima nih. Yang sampai bikin lu mengeluarkan air mata ya, Sampai lu nangis ya, karena ngeliat sosok itu ya. Lu dapet nggak cerita tentang sosok yang ada di lantai lima itu? Kalau di lantai lima itu, yang gue tahu dari senior lama gue, yang kerja di sana tuh udah hampir kayak 8 tahunan. Itu dulu ada yang ini, bang. Ada yang meninggal di kamar mandi itu, bang. Jatuh. Hah? Jatuh di kamar mandi? Jatuh di kamar mandi itu. Di lantai lima. Makanya, lantai lima itu nggak beroperasi. Kosong, dibiarin kosong. Empat lima lima itu kosong. Itu alasannya apa tuh? Selain yang misalnya salah satunya ya, pernah ada kejadian yang meninggal di kamar mandi itu ya, ada nggak alasan lain? Kenapa bisa sampai nggak difungsiin tuh? Kurang tahu sih. Setahu gue, itu mau direnovasi, bang. Kalau nggak salah ya? Mau ada kebaruan di situ, ya? Saya ingat gue tuh mau direnovasi gitu. Makanya dibiarin kosong dulu. Tapi pernah ada kejadian orang meninggal kepleset di kamar mandi itu? Kepleset di kamar mandi itu ya? Makanya, pas dah saat gue tanya security, nggak ada yang mandi, kan? Iya, iya, iya. Karena mungkin ada kejadian itu, bang. Jadi lu mungkin tuh bagian dari keluarga pasien kayaknya. Bisa jadi? Dan mungkin kalau lu udah denger cerita itu duluan, lu nggak bakal berani tuh? Nggak, bakalan berani istirahat di situ. Anjir, anjir. Terkadang, rasa ngantuk tuh mengalahkan rasa takut, bang. Iya, iya. Kalau udah ngantuk tuh orang nggak mikir jauh gitu. Iya, iya. Yang penting bisa merem deh. 5-10 menit. Tapi setiap istirahat di situ selalu sendirian tuh? Sendiri, bang. Nggak ada orang lain sama sekalian. Dan gue nggak pernah cerita ke siapapun. Karena gue takut temen cepu, kan? Iya, iya. Temen gue cepu, nanti gue lagi tidur, SPV datang lagi, kan? Jadi gue diem-diem aja gitu. Dan itu tempat ternyaman. Selama satu minggu itu ya. Selama satu minggu itu tempat ternyaman gue untuk istirahat. Tanpa gue sadarin, setiap kali gue mau istirahat, sebelum istirahat, gue bersihin rambut itu. Iya, iya, iya. Karena masih positive thinking. Iya, iya. Karena lo pikir masih berfungsi dan mungkin ada sisa rambut orang di situ. Iya, orang mandi. Udah nggak pernah difungsi. Mungkin kan jarang ada orang yang sisi, lah pokoknya. Dan nggak mungkin juga ada rambut yang numpuk di situ. Lantai empat aja tuh jarang, bang. Lantai empat tuh jarang. Dan disebut juga, Mas Guediting, nggak mungkin orang mandi. Tadi lo sebut juga nggak bisa mandi di situ. Iya, nggak bisa mandi. Karena kecil, ya? Karena kecil. Spesinya tuh kamar mandinya kecil. Makanya nggak bisa rebahan, kan? Juga cuma bisa duduk terus nyender. Dan ini nih, pertanyaan terakhir nih, Bi. Tentang sosok kaki yang pucet yang lo lihat di ruang OB. Itu ada kisah dibaliknya nggak? Atau ruang OB lo yang mengangkrat lo gimana gitu, Bi? Oh, jadi sebenarnya, Bang, kantor OB itu dulunya tuh nggak di situ, Bang. Dulunya tuh di samping kantin. Jadi gedung B, terus kantin, terus ada lorong. Itu agak masuk gitu, itu baru kantor OB. Dulu. Iya. Nggak tahu kenapa itu jadi gudang. Akhirnya gudang, kantin, lift gedung B, kan? Pindahnya di situ. Nah, ternyata setelah gue cari tahu, gue tanya-tanya, ternyata kantor OB itu, Bang, kenapa ada kaki pucet? Dulunya, itu sekitar tahun 2005-2012 atau 2013, itu ternyata dulunya itu bekas ruang eksekusi, Bang. Hah? Ruang eksekusi tempat buat amputasi. Kayak mohon maaf, kayak misalnya ada penyakit yang mungkin gula basah, yang memang sudah membusuk, akhirnya harus diamputasi, ya, ruangan kantor OB itu yang tempatnya dulunya bekas ruang eksekusi amputasi. Ajih. Gitu. Dan kebanyakan kaki. Kaki? Kaki kebanyakan. Ajih. Kebanyakan kaki. Dan itu yang lo lihat bareng sama security, ya? Iya. Kaki pucet itu. Kaki pucet itu. Ajih. Terus, gue nggak pernah tahu itu apa. Ketika gue tanya, ternyata pintu itu kenapa nggak dibuka? Dan kalau malam itu selalu bau amis, nanti itu tempat pembuangan organ-organ tubuh yang diamputasi, Bang. Wajib. Dulu di situ tempat buang, ya? Iya, tempat buangnya di situ. Atau penyimpanan, lah. Penyimpanan, lah. Mungkin bahasa penyimpanan. Kalau buang, terlalu serem, ya. Buang, ya. Tempat penyimpanan di situ. Dan mayoritas hampir 80% kaki. Kaki di situ? Iya. Tangan tuh jarang, Bang. Karena kalau gula, emang, ternyata kaki. Ya mungkin, gue nggak cuma, mungkin bisa nyebut kecuma gula, kali ya. Mungkin ada alasan lain. Iya, iya. Mungkin orang kecelakaan, atau apa. Yang ngebuat kakinya tuh, atau bagian organ tubuhnya nggak berfungsi, akhirnya di-finalkan untuk di-exekusi. Bukan di-exekusi, maksudnya untuk di-amputasi. Ya, akhirnya amputasi. Jadi, 80% mayoritas hampirkan sekaki. Ciii, di tempat uang OB itu. Iya, di kantor OB itu. Nah, ini buat kalian yang penasaran sama rumah sakitnya, boleh tanya-tanya, atau DM, atau teror aja nih si OB, tebak-tebakan itu udah di mana? Instagramnya di mana, Bi? Siapa tau temen-temen mau nyapa nih, atau mau follow-follow nih, Bi? Instagramnya ada di at julian obi. Julian obi? Julian obi. Julian... Nobinya tuh di kabung. Julian obi. Oke, nanti gue taruh deskripsi aja lah link-nya ya. Siap, siap. Kalau tebak-tebakan boleh, boleh aja tebak-tebakan. Tanya-tanya sama si OB, siapa tau kalian pernah tahu nih, ciri-ciri rumah sakit yang seperti sebutin si OB tadi, yang kelewat mungkin bisa tonton ulang lagi. Dia beberapa kali nyebutin ciri-ciri dari rumah sakitnya, kalian tebak-tebak aja. Nah, ini kan berarti lu udah gak kerja di rumah sakit lagi ya, Bi? Enggak, udah enggak. Lu cuma 6 bulan doang, Bi ya? 6 bulan. Trauma, Bang. Trauma banget. Gak ada niat buat masuk rumah sakit lagi nih, kerja? Enggak sih, Bang. Enggak, ya? Kalau mungkin jadi dokter, mungkin. Tapi kalau misalnya kejebak lagi jadi OB, enggak deh. Berarti lu sekarang lagi sibuk apa nih, kalau udah gak kerja di rumah sakit itu lagi, Bi? Sekarang lagi sibuk bikin-bikin konten. Bikin-bikin konten sama temen di rumah. Terus sekarang lagi trial juga Bang, mau bangun e-sport. Mobile Legends. Salah satu game, salah satu game e-sport. Lu mau bikin tim gitu ya? Iya, bikin tim. Udah berjalan sih. Udah berjalan sih. Udah, apa namanya, udah running. Udah ngikutin beberapa tour sih. Jadi buat kalian yang suka main game, yang seperti sebutin si OB tadi, Mobile Legends walaupun gak iklan, gak apa-apa lah ya. Sebutin aja ya. Boleh mampir-mampir sharing-sharing sama si OB itu di Instagram-nya. Udah gue tau di deskripsi. Kalian mampirnya dan jangan lupa di follow. Jangan temen mampir doang ya kan. Oke, ini Bi. Teguh banget nih. Lu udah share cerita pengalaman meskis lu. Gue yang thank you banget nih udah nge-share pengalaman. Sama-sama. Dan sukses terus buat e-sport lu. Semoga bisa membooming kayak temen-temen yang sudah ramai. Yang udah tinggi-tinggi. Keren-keren. Kalau gitu. Pada kaya-kaya sekarang ya. Iya, makanya. E-sport-e-sport ya. Karena emang turnamenya, emang hadiahnya gede-gede. Hadiahnya sih kalau misalnya untuk tingkatan kayak yang udah up ya, ya pasti gede bang. Cuman kalau yang masih setara itu yang paling cuman price poolnya paling cuman kayak 4-5 juta. Cuman kan kalau untuk di tahap awal ini, gue nggak nyari menang bang. Nyarinya pengalaman dulu. Biar jam terbang dulu. Dan posisi gue kan sebagai manager dan owner dari salah satu tim itu, yang gue harus cari ya sponsor. Iya, iya. Itu doang sih. Kerjaan gue cuman nyari sponsor aja udah. Iya, iya. Dan sponsor mungkin ada yang mau mampir ke Obi. Silahkan ke Instagram-nya, Obi. Oke, thank you banget ya, Bi. Thank you. Jangan lagi. Gue mampir Lentera Malam ya. Amin. Yaudah, paling segitu aja video malam ini. Gue Adit dari Lentera Malam dan Obi, jangan pamit. Bye. Thank you. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusur Jangan lupa saksikan selengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!